Salam Indonesia Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru Informasi yang sangat penting sekali Buat teman-teman kita yang ingin menjadi ASN PPPK Bahwasannya, disini admin akan memberikan jadwal lengkap seleksi PPPK 2024 Lengkap dengan syarat maupun kriteria pelamar yang bisa mengikuti seleksi PPPK 2024 Nah ini merupakan informasi terupdate hari ini ya Bahwasannya, siap-siap teman-teman yang ingin mengikuti seleksi PPPK 2024 Pada kesempatan ini, admin akan memberikan penjelasan ya Bahwasannya informasi terbaru dari BKN Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video berikut Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Berikut ini adalah jadwal pendaftaran PPPK 2024 Sesuai dengan surat PLT Kepala BKN No. 6610BKS0401SD-2024 Untuk yang pertama, pengumuman seleksi tanggal 30 September hingga 19 Oktober 2024 Pendaptaran seleksi 1 hingga 20 Oktober 2024 Seleksi administrasi 1 hingga 29 Oktober 2024 Pengumuman hasil seleksi administrasi 30 hingga 1 November 2024 Untuk selanjutnya, silahkan saja ya Dibaca, dipahami oleh teman-teman semua Kalau ada yang kurang jelas, diulang lagi videonya Dan sekarang kita langsung ke kriteria pelamar seleksi PPPK 2024 Sebagaimana kita tahu bahwasannya pemerintah membuka formasi sebanyak 1.030.554 formasi Ini terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana Berikut ini adalah kriteria pelamar Yang pertama adalah ex-tenaga honorer kategori 2 atau THK2 Dan tenaga non-ASN yang terdaftar di BKN Serta aktif bekerja di instansi pemerintah Selanjutnya, memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah Kemudian, untuk batasan pelamar Pelamar hanya diperbolehkan melamar di instansi tempat mereka bekerja saat ini Yang ketiga, persyaratan untuk pelamar disabilitas Melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas Menyertakan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari Yang keempat, persyaratan pengalaman kerja Minimal 2 tahun pengalaman kerja untuk jabatan pelaksana atau JF Jenjang pemula terampil dan ahli pertama Minimal 3 tahun untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda Persyaratan pengalaman kerja ini tidak berlaku bagi pengawas sekolah atau dosen Selanjutnya, pengalaman khusus bagi dosen 2 tahun pengalaman untuk jenjang asisten ahli 3 tahun untuk jenjang lektor dengan kualifikasi S3 5 tahun untuk jenjang lektor dengan kualifikasi S2 dan jenjang lektor kepala 6. Pengalaman bagi guru Diperlukan pengalaman mengajar minimal 8 tahun 7. Bukti pengalaman kerja Pelamar harus menyediakan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai bukti pengalaman 8. Pilihan seleksi Pelamar hanya dapat memilih satu Yaitu mengikuti seleksi PPPK 2024 atau CPNS 2024 Dan tidak dapat mendaftar keduanya Sementara disini yang kesembilan adalah tentang dokumen yang harus dipersiapkan KTP, pasfoto, ijajah, transkrip nilai, kartu keluarga, dokumen tambahan lainnya Sesuai dengan persyaratan yang dilamar Yaitulah informasi hari ini tentang kriteria pelamar dan jadwal seleksi PPPK 2024 Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat Wassalam Terima kasih